Ini kami setelah sebuah perusahaan digital yang berdiri tahun 2016. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki sekitar 80 karyawan tersebar di Jakarta maupun di kota-kota lain. Nah ini adalah satu platform kami yang selama ini dikerjakan oleh kami semua. Ada social media monitoring, ada custom service untuk digital, ada WhatsApp, BCPI, dan beberapa servis lainnya yang terkait dengan digital customer service. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya sedikit sharing kenapa kita harus go digital. Ini kalau saya senang sekali menyampaikan tabel ini, karena ini ada dua kelompok yang bisa dikategorikan. Yang pertama native digital, yang kedua adalah digital imigran. Jadi native digital itu mereka yang sejak lahir, sejak kecil itu sudah langsung kenal dengan digital ya. Dari mulai gadgetnya, aplikasinya, dan mereka langsung dekat dengan itu. Sementara yang digital imigran adalah mereka yang menggunakan digital, itu karena kebutuhan. Jadi mereka belajar menggunakan digital pada saat mereka sudah dewasa. Nah ini lama-kelamaan native digital ini akan bertubuh, sementara untuk yang digital imigran ini, lama-lama akan berkurang. Demikian. Nah ini kalau bisa dilihat, perkembangan dari masing-masing pengguna social media di Indonesia itu luar biasa, bertubuh sangat cepat. Ini ada semacam kayak generation gap ya. Kalau kita sempat ulas sedikit majalah, bukan majalah buku dari Pak Herman Katajaya, ini membahas bagaimana saat ini generasi Y, generasi Z, dan generasi LPN ini mendominasi berbagai bidang yang ada. Jadi mereka saatnya memegang peranan penting dalam membuat sebuah putusan dan membuat sebuah aktivitas di digital. Sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah produk atau layanan, tentunya kita di, apa namanya, ada petahapan dan proses itu. Ada interest dulu, ada attention, ada interest, kemudian ada keinginan, sebandingkan nanti ada action untuk melakukan tindakan untuk pembelian. Nah, digital ini agak menarik ya, karena semua itu terjadi namanya dalam kerangka namanya Zero Moment of Truth. Jadi kejadiannya sangat cepat ya, jadi proses pembelian itu, demulai awareness sampai dengan pembelian itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini kalau bisa dilihat bahwa si mod ini, Zero Moment of Truth ini, mencapai 90% dari influence level untuk memberikan keputusan dan keputusan pembelian. Ini sangat jauh ya, dibanding dengan, apa namanya, yang dulu ya, sekitar 30% untuk membeli sebuah produk. Termasuk juga saat ini kita masih dalam tahap pandemi ya, walaupun sekarang sudah lama-lama menurun ya, untuk, apa namanya, ininya, proses dari recovery-nya, tapi tetap menunjukkan bahwa proses aktivitas digital itu semakin harim, semakin tinggi ya, bahkan disinyalir bahwa kegiatan digital online itu akan terus menunjukkan tingkat kenaikan, walaupun pandemi sudah mulai berangsur lebih baik lagi. Ini adalah sebuah tahapan ya, jadi kalau dulu itu, ada namanya, ada single channel, kemudian juga ada mood channel, cross channel, dan omni channel. Nah, mood channel adalah kondisi di mana satu customer itu dilayani oleh berbagai macam channel. Misalnya, dia beritaksi dengan toko, kemudian lewat sosial media, atau lewat email, itu dalam berbagai channel. Nah, yang terjadi saatnya adalah kondisi omni channel, sementara yang nanti ke depannya, yang akan terjadi adalah kondisi omni channel. Jadi, tiap customer itu akan selalu dilayani, atau selalu berhubungan dengan satu kanal. Jadi, kalau mereka sering berhubungan dengan sosial media, sebaiknya mereka akan maintain dengan customer-sebut berhubungan dengan sosial media. Bawasannya, salah satu daripada pilar dalam digital adalah sosial media. Jadi, sosial media memegang peranan penting dalam membangun sebuah digital yang lengkap. Jadi, di sini, blogs, website, kemudian sosial media channel, itu sangat digunakan, dipakai dibanding dengan penggunaan radio, atau newspaper, atau magazine pada saat periode sebelumnya. Nah, ini salah satu tulisan juga yang kami kutip bahwasannya, tradisinya piyari itu masih menggunakan media-media konvensional, sementara untuk yang sifat digital, itu sudah mengedepankan aspek sosial media. Kenapa? Di sini, seperti yang disampaikan juga, bahwasannya, media pantar itu perlu membuat sebuah konten yang berubah tiap hari. Yang konten yang everyday, itu ada hal yang baru yang perlu disampaikan. Kemudian, perubahan konten dilakukan secara cepat, ini disebutkan bahwa you can create content on the fly. Jadi, kapanpun kan itu ada, langsung dipublish, disubarkan, bisa dinikmati oleh netizen. Nah, kita masuk dalam tahapan bagaimana kita mengkalkulasi, atau membuat sebuah ukuran, bagaimana sebuah pemberitaan itu, atau campaign itu, bisa terukur ya. Jadi, terukur dalam arti nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa, apakah sesuai harapan, atau mungkin harus lagi hal yang dikembangkan. Nah, satu hal yang kita kembangkan di sini adalah menggunakan total mention. Jadi, total mention ini merupakan jumlah percakapan, atau berapa banyak sebuah pemberitaan, atau campaign tersebut, dibicarakan oleh warganet, atau nation, dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini tujuan adalah melihat apakah konten tersebut menarik bagi mereka, atau hanya sekedar nice to have, atau membuat mereka sesuatu yang penting untuk ditindak klanjuti, atau dipelajari. Selain total mention, ada dua hal lagi yang sebetulnya menjadi pokok ukuran, apakah sebuah pemberitaan, atau campaign tersebut, mendapat rasa positif dari audiens, atau dari netizen. Pertama adalah total engagement. Nah, engagement ini menunjukkan ketertarikan sebuah konten. Nah, ini ditunjukkan dengan berapa banyak yang likes, yang retweet, yang comment pada sebuah topik tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengukur jumlah interaksi, atau petarikan pengguna sosial media pada suatu pemberitaan di PR. Yang kedua adalah unique author. Unique author ini menunjukkan jumlah pengguna sosial media yang membicarakan tentang sebuah campaign, atau sebuah pemberitaan di PR. Jadi, ini menunjukkan siapa saja sih yang mengomentari sebuah campaign, berapa banyak mereka ada di mana, seperti apa profil mereka itu kita bisa pantau lewat unique author. Nah, ini yang menarik juga bagi sekalian, bahwa satu hal yang kita lakukan juga untuk mengukur apakah sebuah campaign atau sebuah pemberitaan di PR itu sesuai dengan harapan atau belum, itu dengan liatnya potensial reach. Jadi, reach itu merupakan jumlah pengguna sosial media yang berpotensi melihat unggahan pemberitaan. Jadi, berita itu bakal akan menjadi viral, atau akan menjadi sebuah yang berita besar, itu bisa dipantau dengan sebuah sistem dengan potensial reach dari sini. Nah, ini adalah salah satu parameter juga yang bisa digunakan, namanya adalah Digital Audit Score. Nah, di sini ada lima titik, yaitu popularity, sentiment, enthusiasm, audience, dan interaction. Nah, lima hal ini adalah yang juga perlu dilihat, apakah sebuah pemberitaan tersebut itu lebih banyak pengarah ke popularity atau lebih banyak ke arah interaksinya. Jadi, ini akan terlihat titik mana yang menjadi bobot atau kecenderungan sebuah berita itu berasa nanti disampaikan ke audiens. Nanti lima hal ini yang menjadi pertimbangan, sehingga pada kedepannya nanti akan menjadi sebuah tolong ukur untuk menjadi pembelajaran campaign-campaign atau pemberitaan di berikutnya. Nah, ini kalau dibagi menjadi digital audits score ini menjadi lima hal. Pertama adalah popularity, yaitu mengetahui seberapa banyak pemberitaan diperbincangkan dalam suatu waktu tertentu. Jadi, ini total mention berapa, itu dalam satu hari. Kemudian juga ada sentiment quality. Ini menunjukkan seberapa besar sentiment positif dari total perbincangan mengenai sebuah berita. Jadi, yang diambil hal yang positif. Jadi, komentar atau masukan atau mention yang sifatnya Anda itu mendukung gitu ya, positif. Kemudian, enthusiasm quality. Ini lebih ke arah bagaimana kita mengukur antusias dari audiens dalam memperbincangkan sebuah berita. Jadi, apakah si netizen ini atau target populasi kita tuju ini itu sangat tertarik, sangat atusias untuk membaca atau mendengarkan sebuah konten yang kita sampaikan. Kemudian, audience quality. Ini lebih ke arah seberapa besar jangkauan audiens dalam memperjalanan keberitaan. Jadi, kalau percakapan tersebut sudah dibaca oleh audiens, apakah mereka mau untuk melakukan sharing atau me-retweet atau membagian konten tersebut kepada kerabat atau kerabat kepada komunitasnya. Yang terakhir adalah interaction quality. Ini lebih banyak bagaimana mereka melakukan interaksi dengan konten tersebut. Bisa bentuknya di komentar, atau di-share juga, atau di-like juga dalam sebuah perbincangan tentang kita. Nah, lima hal ini menjadi tolak ukur ya. Apakah campaign atau berita yang kita siapkan itu betul-betul bisa mensasar target yang kita tuju. Nah, DAS ini atau digital audience score ini pertama kali dijitalkan oleh nama Litium, yaitu sebuah perusahaan yang berbahasa sosial media customer solution. Jadi, mereka membuat sebuah sebuah platform yang namanya disebutkan nama CHI atau Community Health Index. Jadi, percakapan itu akan dilihat apakah ini percakapan lebih ke arah popularity atau ke arah apa namanya, quality. Nanti bisa dipantun dengan sebuah platform ini. Tadi di depan disampaikan namanya ada digital audience score. Nah, berikutnya ini lebih ke arah untuk melihat gimana emosi terhadap berita yang diterima oleh target atau populasi yang kita mau tunjukkan. Nah, ini disampaikan oleh namanya Profesor Robert Placik. Ya, mereka Robert Placik ini menyiapkan ada sekitar delapan, sorry, ada tujuh ya, tujuh emosi yang nanti bisa diterjemahkan masing-masing. Nah, tujuan adalah melihat setiap pemberitaan tersebut, apakah mereka nanti mendapat respon yang positif, yang menimbulkan sebuah trust atau menimbulkan sebuah apa namanya, sadness, atau juga ini bisa dipantun dari percakapan di media sosial. Contoh bagaimana emosi itu digunakan pada saat kemarin event di MotoGP. terima kasih. Terima kasih.